Saya lanjutkan. Saudara Ahli, pertanyaan saya ini cukup krusial sekali sehubungan dengan perkara yang sedang kita hadapi. Khususnya terhadap klien kami Peggy Setiawan. Saya mau tanyakan bahwa apabila seseorang dinyatakan DPO tapi belum dijadikan sebagai tersangka. Kemudian diduga, hanya diduga sebagai pelaku. Kemudian bersamaan waktu penyidik melakukan pemeriksaan atau melakukan penelusuran terhadap tersangka. Mendatangi ke rumah tersangka. Pada saat itu tersangka tidak berada di tempat. Kemudian, barang bukti yang diduga dilakukan oleh tersangka dilakukan penyidikan terlebih dahulu sebelum adanya pemeriksaan terhadap calon tersangka. Tetapi barang bukti sudah diambil terlebih dahulu. dan tidak ada berita acaranya dan tidak ada penetapan dari pengadilan untuk melakukan penyidikan barang tersebut. Menurut Ahli, apakah itu dibenarkan oleh hukum? Tadi sudah saya jawab Pak ya. Bahwa penyidikan itu ada dua. Yang pertama, penyidik atau penyidik mesti ada izin dari pengadilan atau ketua pengadilan untuk melakukan sita. Apabila sita itu sudah dilakukan, tapi izin belum ada, maka dalam waktu tiga hari, penyidik mesti minta persetujuan dari ketua pengadilan bahwa dia sudah melakukan sita. Yang ketiga tadi masalah DPU. DPU tadi kan ada tiga katanya. Satu atas nama Pegi Perong. Bukan Pegi Perong. Pegi Perong, bukan Pegi Setiawan. Kenapa yang ditimpakan kepada Pegi Setiawan? Nah di sini kalau saya melihat secara objektif, bahwa Pegi Setiawan dengan Pegi Perong bukan beda. Bukan orang yang sama. Kalau orang yang sama kan ya ahli mungkin tidak duduk di sini. Kalau orang yang sama ya. Jadi langsung. Karena beda orangnya kan Pegi Perong dengan Pegi Setiawan kan beda. Betul, betul. Kok kenapa kesalahan misalnya Pegi Perong ditimpakan kepada Pegi Setiawan? Pertanyaan saya itu seperti ini Pak Ahli. Ya. Kan penyidik belum tahu bahwa Pegi Perong atau Pegi Setiawan itu sebagai pelaku tindak pidana. Karena belum diperiksa. Tetapi para bukti sudah dirampas terlebih dahulu. atau di cita yang tadi itu. Cita itu tanpa ada berita acaranya, tanpa ada penetapan pengadilan, sudah dilakukan penyitaan. Jadi pertanyaan saya, apakah itu dibenarkan oleh hukum? Tidak dibenarkan. Ah itu yang benar. Tidak dibenarkan dan itu kesalahan yang pada penyidik. Kemudian pertanyaan ini berlanjut ini, saudara ahli ya. Setelah penyidik atau pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti, kemudian mempertanyakan kepada orang tua daripada calon tersangka ini, bahwa di mana calon tersangka itu. Dan sudah dijawab oleh orang tua bahwa sudah jelas dia berada di misalnya di Bandung. Bukan di Cirebon. Dia berada di Bandung. Tetapi polisi tidak menelusuri untuk menangkapnya atau memberikan pemberitahuan atau panggilan untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka. Apa? Menurut pendapat saksi, menurut pendapat ahli, kemudian, 8 tahun kemudian baru dilakukan penangkapan terhadap tersangka, yang dilakukan penyitaan motornya. Apakah itu dibenarkan lalu hukum? Ya, semestinya penyidik itu dia mesti manggil. Pegi Setiawan, kalau memang itu diduga. Mesti dipanggil, dia mesti datang. Di BAP dulu dia sebagai terlapor atau sebagai tersangka nantinya. Itu maksud saya. Itu kalau tidak dilakukan, salah. Tahu main tangkep aja gitu kan, main tahan gitu kan penyidik. Padahal sejarah atau silsila kasus ini, yang jadi di PU adalah Pegi Perong. Kenapa kok Pegi Setiawan yang diciduk, yang ditahan? Nah, maka justru penetapan penahan itu, pihak kan menuntut perapit di sini. Pada pengadilan. Itu jalannya sudah betul. Sudah betul. Jadi kita mau koreksi kepada penyidik, bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik itu, mungkin tidak betul. Nanti yang memutuskan adalah hakim. Hakim punggal dalam kasus ini. Tapi menurut ahli, bahwa tindakan seperti itu, itu melanggar hukum ya? Ya, kalau pendapat saya begitu. Ya, terima kasih. Saya tambah dikit, saudara ahli, biar tambah jelasnya ahli. Berarti apa yang disampaikan, yang diceritakan oleh rekan saya tadi, berarti apa, memang sekarang nanti diputuskan oleh hakim. Hakim punggal. Tetapi menurut ahli, apa yang dilakukan oleh penyidik itu, adalah tidak sah. Bagaimana? Ya, betul. Berarti tidak sah ya? Ya, tidak sesuai dengan kuhab. Tidak sesuai dengan kuhab. Oke, terima kasih.